Selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin. Assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu. Video kali ini akan membahas mengenai delapan tanda aura yang ditutup oleh orang lain di mana bisa mengakibatkan seret rezeki, sulit jodoh, bahkan segalanya ikut menjadi susah. Mungkin Panjenengan sedang merasa bahwa saat ini Panjenengan sedang berada di titik bawah kehidupan. Panjenengan merasa bahwa sepertinya semua kesialan hidup ada di diri Panjenengan. Jika kesialan tersebut hanya berlangsung sementara saja, maka bisa jadi hal itu merupakan bagian dari pasang surut kehidupan. Namun jika sudah berlangsung selama bertahun-tahun dan bahkan semakin parah, maka Panjenengan patut waspada. Bukannya menakut-nakuti, namun ada suatu metode metafisika yang bisa dilakukan untuk membuat kesialan-kesialan tersebut selalu datang kepada Panjenengan, yaitu dengan cara menutup aura Panjenengan. Aura yang ditutup secara sengaja bisa menghancurkan kehidupan Panjenengan, mulai dari rezeki yang semakin seret, jodoh yang tidak kunjung datang, bahkan segala aspek kehidupan Panjenengan akan gagal, dan seperti sudah tidak ada gunanya hidup di dunia ini lagi. Berikut ini adalah beberapa tanda aura yang ditutup orang lain, di mana tanda yang pertama adalah Panjenengan akan mengalami depresi. Aura sangat terhubung dengan cakra di dalam tubuh, sehingga apabila aura Panjenengan ditutup oleh orang lain secara gaib, maka secara otomatis keseimbangan cakra Panjenengan juga akan ikut terganggu. Depresi dapat disebabkan oleh banyak hal, dan salah satunya adalah ketidakseimbangan pada cakra di dalam tubuh. Cakra yang tidak seimbang bahkan tersumbat, bisa mengakibatkan suasana hati yang tidak baik. Selain itu juga akan mempengaruhi cara pandang Panjenengan terhadap diri Panjenengan sendiri dan lingkungan sekitar, Panjenengan akan menjadi orang yang selalu berpikiran negatif, dan jika hal ini dibiarkan terlalu lama, maka semangat hidup Panjenengan akan menjadi lemah bahkan hilang. Pada kasus aura yang ditutup orang lain, semakin depresi Panjenengan maka semakin banyak pula masalah yang akan datang, hal itu tidak lain karena tujuan mereka adalah untuk melihat Panjenengan hancur bahkan mungkin lenyap dari dunia ini. Tanda aura ditutup orang lain yang kedua, adalah Panjenengan mudah sekali tersinggung dan marah. Ketika aura Panjenengan ditutup orang lain, maka energi di dalam tubuh Panjenengan juga akan menjadi tidak seimbang. Panjenengan tidak memiliki filter terhadap energi yang keluar maupun masuk ke dalam tubuh Panjenengan. Ketika hal tersebut terjadi, Panjenengan akan menjadi rentan terhadap pikiran dan emosi yang negatif. Akibatnya, Panjenengan akan menjadi orang yang gampang sekali terpancing amarahnya, bahkan tanpa alasan yang jelas sekalipun. Setelah Panjenengan menjadi orang yang mudah marah dan banyak berperasangka negatif, maka secara otomatis, Panjenengan juga akan menarik berbagai kenegatifan di alam semesta ini, termasuk di dalamnya rezeki yang seret, penyakit, kesialan, dan lain sebagainya. Tanda aura ditutup orang lain juga akan berdampak secara fisik, yaitu Panjenengan akan mengalami ketegangan pada bagian-bagian tubuh tertentu. Jika Panjenengan hampir setiap hari merasakan leher atau pundak yang kaku dan juga seolah-olah Panjenengan berada di ruang yang sempit, maka bisa jadi aura Panjenengan sedang disabotase oleh orang lain. Aura yang tersumbat atau tertutup, secara perlahan namun pasti juga akan mengakibatkan timbulnya berbagai penyakit fisik, hal itu diawali dengan rasa kaku pada bagian tubuh tertentu secara berkepanjangan. Kondisi fisik yang tidak sehat, ditambah dengan mental yang tidak stabil, maka sempurnalah Panjenengan untuk menjadi pintu gerbang suatu kegagalan. Tanda aura ditutup orang lain yang keempat, adalah Panjenengan akan dijauhi teman dan orang-orang di sekitar. Energi negatif sebagai akibat dari aura Panjenengan yang ditutup, akan membuat teman dan orang di sekitar Panjenengan menjadi merasa tidak nyaman ketika berinteraksi atau berada di dekat Panjenengan. Panjenengan secara urbawa atau energi terasa gelap, wajah Panjenengan kusam dan seperti orang yang sedang berduka jika dilihat oleh orang lain, sehingga tidak hanya teman yang menjauh, bahkan jodoh pun akan sulit mendekat. Tanda aura ditutup orang lain yang kelima, adalah Panjenengan akan dijauhi oleh anak-anak dan juga binatang. Anak kecil memiliki perasaan yang sangat peka terhadap energi positif atau negatif yang dimiliki oleh orang dewasa. Demikian juga dengan hewan, insting yang tajam yang bisa membedakan antara orang yang baik atau yang jahat. Jika anak kecil selalu ketakutan dengan Panjenengan bahkan sampai menangis histeris, atau binatang peliharaan tertentu yang selalu tidak mau dipegang, maka hal tersebut adalah pertanda bahwa Panjenengan memiliki energi yang negatif. Seseorang yang ditutup auranya oleh oknum tertentu terkadang tidak menyadari hal tersebut, bahkan malah menyangkal dan marah apabila ada yang meyakinkannya, namun dampak negatifnya bisa dirasakan langsung oleh orang dan binatang yang ada di sekitarnya. Tanda aura ditutup orang lain yang keenam adalah Panjenengan selalu merasa lelah dan malas. Salah satu tujuan orang yang menutup aura Panjenengan adalah menjadikan Panjenengan sebagai orang yang tidak produktif. Mungkin saja hal ini disebabkan oleh persaingan dalam usaha, pekerjaan, dan lain sebagainya. Aura yang ditutup akan membuat energi kehidupan Panjenengan menjadi rendah. Panjenengan senantiasa akan merasa kecapaian, malas, dan tidak ada motivasi. Hal ini akan menyebabkan rezeki menjauh dari Panjenengan, seperti gagalnya peningkatan karir, hilangnya promosi jabatan, dan lain-lain. Tanda aura ditutup orang lain yang ketujuh adalah Panjenengan menjadi tidak percaya diri dan cenderung selalu menyalahkan orang lain. Seseorang yang ditutup auranya tentu saja akan kehilangan persona ataupun wibawanya. Hal tersebut akan membuat dirinya menjadi mudah minder atau tidak percaya diri dalam berinteraksi dengan orang lain. Pemikirannya juga menjadi pendek, bahkan bisa dibilang asal bunyi. Orang yang auranya tertutup ini cenderung tidak berpikir dahulu sebelum berbicara, dan parahnya mereka selalu menyalahkan orang lain. Selain itu mereka juga mudah sekali panik, mudah merasa putus asa dan sering memandang rendah hidup mereka sendiri, seolah-olah tidak ada gunanya bagi mereka diciptakan di dunia ini. Tanda aura ditutup orang lain yang kedelapan, adalah Panjenengan akan mengalami masalah tidur. Aura yang dimanipulasi orang lain akan menyebabkan berbagai gangguan dalam alam bawah sadar. Hal ini juga akan berdampak pada kualitas dan kuantitas tidur Panjenengan. Aura yang ditutup akan menyebabkan Panjenengan mudah mengalami mimpi buruk, bahkan hingga sampai pada tindihan, masalah tidur ini akan berakibat pada menurunnya fokus dan tingkat konsentrasi. Sebenarnya ada beberapa cara mudah yang bisa Panjenengan lakukan sendiri untuk membuka aura yang tertutup, diantaranya dengan meditasi, rajin beribadah, dan hindarilah perbuatan yang negatif. Namun ada juga cara lain yang sangat mudah dan sudah terbukti mampu membersihkan dan membuka aura yang tertutup. Cara yang pertama adalah seringlah mandi di bawah guyuran air hujan. Berdirilah di bawah guyuran air hujan yang langsung turun dari langit, kemudian setelah badan Panjenengan basah sepenuhnya, tutuplah kedua mata dan bayangkan bahwa semua aura negatif di tubuh ikut tersapu air hujan. Cara yang kedua bisa Panjenengan lakukan sambil berwisata, yaitu cobalah untuk mandi di laut, air laut bersifat menetralkan, termasuk akan membuang dan menghilangkan aura negatif Panjenengan. Cara-cara tersebut harus Panjenengan ulangi paling tidak sampai tujuh kali. Namun jika Panjenengan tidak sabar dan menginginkan hasil yang cepat, maka bisa dilakukan upacara mandi ruwatan di tempat-tempat yang disakralkan, tentunya dengan bimbingan ahli spiritual. Demikianlah video kali ini mengenai 8 tanda aura ditutup orang lain. Semoga bisa menjadi wawasan tambahan dan bermanfaat bagi kita yang menyaksikannya. Akhir kata, admin doakan Panjenengan sekeluarga agar senantiasa mendapatkan kemudahan dan kelimpahan dalam mencari rezeki. Amin. Terima kasih telah menonton!